selamat menikmati 2 butir telur aja guys nah bahan-bahannya saya juga menggunakan takaran sendok ya kalian dengarkan ya untuk bahan-bahannya disini kita ada 2 butir telur kita ada 10 sendok makan gula pasir 13 sendok tepung terigu 1 sendok teh SP 1 sendok teh baking powder setengah sendok teh vanila yang kalian mau pakai perasa lain boleh tapi sekarang saya mau menggunakan rasa vanila ya jadi saya menggunakan vanila powder atau vanili udah kayak gitu kita disini ada susu fresh 150 ml yang tidak ada susu fresh boleh diganti santan atau diganti susu kental manis dicampur air yang penting totalnya 150 ml oke itu aja bahan-bahannya guys nah udah kayak gitu pewarna ikut kesukaan kalian ya sekarang pertama-tama kita mau mixer telur gula dan SP oke ini kita mau mixer dulu sampai dia putih berjejak dan disini kita boleh masukkan baking powder ke campuran tepung terigu ya dan vanilinya juga ini kita akan tunggu dulu sampai dia putih berjejak oke kalau udah putih berjejak kayak gini kita mau masukkan bertahap terigu dan susunya ya guys kita pakai kecepatan tengah-tengah aja oke selamat menikmati oke guys ini ya nah ini saya udah bikin jadi 4 plastik yang ini saya mau pake tetap warna dasarnya warna aslinya udah gitu saya udah mau pake warna biru untuk warnanya saya akan pake cara seperti ini aja jadi kita gak susah guys kita langsung masukin dalam plastik dan kita tuang warnanya jadi nanti kita akan aduknya di dalam plastiknya oke kita kasih dulu warnanya ini saya pake warna biru ini saya pake warna pink dan yang terakhir saya mau pake warna kuning telur ini langsung kita pegang ujungnya itu kita makan aduk aja seperti ini jadi kita gak usah capek-capek pake mangkok lagi guys sampai betul-betul tercampur rata guys halo hi guys guys rumah lagi asik nonton video ya nah sekarang kalian boleh liat di bawah layar video kalian ada tombol merah yang tulisan subscribe seperti ini kalian boleh terus tekan karena ini gratis setelah kalian tekan tombol merah yang ada tulisan subscribe ini kalian boleh juga tekan gambar lonceng karena gambar lonceng ini betul-betul membantu kalian untuk mendapatkan semua notification video yang saya upload kalau sudah kalian jangan lupa untuk tekan like dan tinggalin komentar kalian kita tunggu oke kalau kalian suka sama video ini jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya thank you guys oke guys so kayak gini ya saya pake 4 warna nah ini alasnya si cetakannya saya udah alasin pake apa paper cup yang kecil kayak gini saya mau pake yang alasnya warna putih dulu ya guys kita langsung tuang aja tuangnya kita bikin pas-pas kalau kalian yang bentar ngelukis juga ini boleh kita kasih ini lain ya kalau kalian rasa udah cukup sekarang boleh kita kukus oke guys airnya udah mendidih kayak gini kita boleh langsung taruh ya nah sekarang kita tutup kita ketemu lagi kalau ini sudah mengembang oke guys nah ini saya mau bikin versi cup yang besarnya ya sesaisnya muffin kayak gitu kalau kalian gak mau bikin yang kecil-kecil kayak tadi ini kita bikin dasarnya dulu ini termasuknya jadinya banyak loh guys banyak guys banyak guys oke guys kita lanjutin dulu menghias ya hiasnya sesuai selera kalian aja apa deh apa ya Allah tak boleh sabar-sabar aduh ini Umi belum buat video lagi deh pandai bukanya tak ini Kak Caca ada buka nih adik adik oh my god lembut kan Kak oke guys sebentar ya yang yang besarnya masih dikukus nanti sebentar lagi saya bakal tunjukin ini ini memang hasilnya banyak anak-anak udah makan 5 oke guys ini dia hasilnya ya nah ini masih ada lagi ini yang atasnya saya kasih sprinkles kayak gitu ini empuk guys gak bohong ya bener-bener empuk yang kayak kita pake telur 5 atau 8 nih ya coba Kak Caca tolong buka deh ayo gituin aja buka kita buktiin lihat anak yang satu lagi ngapain coba deh sengi sengi ya guys empuknya tuh boleh goyang guys tuh ini empuk banget bergoyang ya jadi saya gak bohong ini bener-bener kalian bisa cobain sesuai untuk ide bisnis atau untuk hidangin tamu atau keluarga datang oke guys jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya biar semua temen-temen dan keluarga bisa tau nih resep ekonomis yang hanya menggunakan dua telur tapi bisa jadi banyak yaitu bolu kukus polkadot oke guys itu aja thanks for watching bing bing